Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Syari Patasara dari kelas Biologi B angkatan 2020 Di sini ingin mengenalkan salah satu jenis tanaman yang unik yaitu tanaman putrimalu atau mimosa pudika Oke, kita langsung saja ke tanaman mimosanya Terima kasih Ini adalah tanaman putrimalu atau mimosa pudika L Nah, untuk hierarki taksonomi dari tanaman putrimalu atau mimosa pudika L ini adalah di mana tanaman putrimalu ini masuk ke dalam kerajaan pelantai divisi tracheopita, kelas magnoliopsida, bangsa papeles, suku fabase, marga mimosa dan termasuk dalam jenis mimosa pudika L Nah, untuk tanaman putrimalu atau mimosa pudika L ini termasuk dalam tanaman parenial semak, herbaseus dan tumbuh secara menjelar dengan panjang hingga mencapai 32,5 cm Nah, untuk akar tanaman putrimalu atau mimosa pudika L ini termasuk akar tunggang berwarna coklat Nah, untuk batang tanaman putrimalu atau mimosa pudika L ini memiliki batang berbentuk silindris berwarna coklat merah kehijauan ditutupi oleh rambut-rambut halus berwarna putih dan terdapat duri ini untuk durinya dan rambut-rambut halus berwarna putih Nah, ini daun tanaman putrimalu atau mimosa pudika L dimana termasuk dalam daun bajemuk campuran dimana memiliki ibu tangkai berwarna merah yang diselimuti oleh rambut-rambut halus berwarna putih di ujung ibu tangkai terdapat empat pine berbentuk menjari lalu pada anak tangkai daun memiliki tipe daun majemuk menyirip ganda Nah, untuk daun tunggalnya sendiri memiliki pangkal daun rata ujung runcing tepi rata penasi menyirip daging daun tipis berwarna hijau keunguan lalu diselimuti oleh rambut-rambut halus berwarna putih Nah, untuk helayan daun majemuknya ini memiliki panjang berkisar kurang lebih 2,5 cm untuk panjang daun sekitar 0,7 cm untuk lebar daunnya itu sekitar 0,2 cm untuk tanaman putri malu atau mimosa pudikael ini memiliki bunga majemuk tak berbatas dengan bentuk seperti bongkol yang dimana tangkainya itu diselemuti oleh rambut-rambut halus berwarna putih dan duri Nah, untuk bunga yang sudah mekar ini memiliki banyak sekali putih dan benang sari dimana untuk putihnya ini memiliki warna dari kepala putih hingga tangkainya itu berwarna merah jambu sedangkan untuk benang sari kepala benang sarinya atau anten berwarna putih dan tangkainya atau filament berwarna merah jambu untuk panjang putih sekitar 0,6 cm dan untuk panjang benang sari sekitar 0,7 cm Nah, ini buah dari tanaman putri malu atau mimosa pudikael memiliki bentuk yang memanjang pipih dengan ujung meruncing lalu terdapat dua selaput atau katup yang merupakan bagian exocard yang ditutupi oleh rambut-rambut halus berwarna putih lalu untuk bagian selaputnya ini berwarna hijau untuk satu buahnya ini bisa berisi 2-3 biji berwarna putih panjang buah mimosa ini memiliki panjang sekitar 1,5 cm baik, sekian dari saya tentang tanaman putri malu baik biar kitaksonomi dan morfologinya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati